Jadi kalau perlu kita perindah musolah kita supaya nanti di televisi kelihatannya keren. Siapa? Terus honornya berapa? Siapa yang bayar? Yang begini nih. Jadi kita mesti lurusin niat. Proyek ini proyek dakwah. Dan kita sebagai komunitas musolah, kita mesti membantu secara ikhlas, tulus. Karena Allah SWT. Jadi jangan mengharapkan imbalan duniawi. Berat. Tapi sinetronnya Ustaz Ferry kan barang komersil, Bang. Produsernya aja dibayar sama TV. Itu rejake dia. Kita nggak perlu ngiri. Setahu saya semua yang terlibat dalam sinetron ada bayarannya, Bang. Tapi kan kita bukan artis sinetron. Bukan cuma artisnya, Bang. Barang-barang yang dipinjam untuk keperluan syuting ada sewanya tuh. Misalnya, pot kembang kita. Pot kembang begitu paling berapa sih? Paling 10 ribu. Udah ikhlasin aja buat sedekah. 10 ribu dikali 50 pot. 500 ribu. 500 ribu ya? Setengah juta tuh. Makanya, jangan suka ngomberjanjimu sedekah. Udah dicatat tuh sama malaikat. Ini sebetulan udah terlanjur ngomong. Enggak. Gue nggak bakal narik omongan gue. Jadi semua pendapatan kita dari syuting besok, kita sedekahin buat fakir miskin. Hei, ini mumpung bulan Ramadan. Kalau kita sodakoh pada bulan Ramadan, itu pahalanya berlibat ganda. Gede. Jadi, kerja keras kita besok cuma dapet pahala, Bang. Gak dapet duit. Insya Allah. Ah, semangat gue jadi hilang nih. Kayaknya saya nggak bisa bantuin, Bang. Besok ada hujan susulan kenaikan gulungan di Kecamatan. Bang Jek, serius nih mau disedekahin semua buat fakir miskin? Iya. Eh, lu semua denger ya? Gue, si Udin, sama lu bertiga. Itu termasuk orang-orang yang susah makan. Kadang makan, kadang nggak. Jadi kita semuanya termasuk fakir miskin. Orang-orang yang pantas dikasih sodakoh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kali ini gue liat orang bersyukur gara-gara jadi fakir miskin. Hujan susulan lu gimana? Kan masih ada lu, sak. Ya, hujannya susul-menyusul ya? Iya. Kayak biskota lu. Nah, hujannya susul-menyusul ya? Terima kasih.